Nekat menerobos palang pintu kereta, seorang marinir angkatan laut dan menetanya tes Ya baik Elisa, saya sekarang sudah berada di seluruh Jawa Pemilu Pemilu, Jakarta Pada kemudian pada acara kampanye Komesional Bawaslu, Tumwi KPK, bahas soal pidana pada pemilu bulan B Beralik ke berita pemilu bulan 2019, pada pertama kali kemudian Dan menerobos palang lain, pemilu yang jujur, BPNN Mancana, memadakan kampanye di Stadion One, Tumwi KPK Halo, saya Utari Sukmaningrum Saya sebagai reporter di tim Redaksi Sore Halo semua, perkenalkan aku Hana Maulida sebagai scriptwriter di Redaksi Sore Halo, perkenalkan nama saya Jehanu Dohati Di sini saya sebagai News Anchor dan salah satu News Anchor, sorry, dan juga voice over Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elisa Rusdiana Di sini saya berperan sebagai salah satu News Anchor di Redaksi Sore Perkenalkan nama saya Muhammad Ilhamanullah Di sini saya sebagai editor di tim Redaksi Sore Saya bersama teman saya Elisa meliput salah satu berita yang terkait dengan kasus narkoba yaitu Step Emanuel Setelah itu tetapi kita di sana malah justru dikasih uang Posisinya itu kita sangat senang tapi ngerasa ini uang haram atau uang gak haram gitu loh Tapi kita di sana tuh berpikir ya ampun ini rezeki anak soleh gitu loh Jadi kita senang dan kita juga dapat ilmu dan kita juga merasa dihargain walaupun ya abal-abal dikit lah Terus kita lumpang sholat ke Istiqlal Kita berdoa kayak mudah-mudahan hujan Soalnya kemarin di kebun nanas itu di daerah Jakarta itu banjir Jadi kita berdoa kayak wah kayaknya bagus nih kalo misalnya hujan gitu Kita dapet strict newsnya banget gitu banjir Dan ternyata kita sampai malem dan itu gak hujan terang benderang Yaudah kita pulang Gak ada apa-apa Capek, capek duit, capek tenaga Tapi yaudah buat tugas Ketika waktu editor sakit itu Lagi waktu feature Feature sosok dan feature pertandingan Dengan waktu yang singkat, waktu yang minim Kami belum menemukan arah sumber yang tepat gitu Nah arah sumber yang fix untuk kita wawancarain Dan disitu bener-bener hektik banget Dan editing juga cukup berantakan ketika ilham gak ada So it was a good experience sebenernya buat kita untuk belajar editing juga Lalu untuk masalah lain sih ketika rendernya telat Itu udah pasti sebuah masalah sih Render telat dan semua jadi bete Semua jadi yah ngerti kan gimana ketika kita dikejar deadline Tapi kita belum selesai gitu aja Jadi TPM itu yang paling berasa adalah kebersamaannya Dan kekompakannya akan diuji Kalau untuk pengalaman yang menangkan sih Bisa ngeliput berita di tempat yang penting di negara ini Misal kayak di KBK, di Mabes Polri Bisa ketemu orang-orang penting di negara ini juga Salah satu yah Dimas Mabes Polri Disitu kayak rasa beruntung banget bisa wawancara salah satu penting Ya orang-orang penting lah di negara ini Klasa udah lah ya cukup sekian Terima kasih Ketika saya meliput Kampanya Paslon 01 di Gelora Bung Karno Nah pada saat itu Saya sangat excited gitu yah Ngeliat banyak banget orang Dan saya itu fokus untuk meliput Kejadian-kejadian di sana Nah pada suatu saat Pada saat Pak Jokowi itu Keluar dari GBK Yang tadinya itu sepi Tiba-tiba langsung kerumun banyak orang Pada saat itu Saya hanya fokus terhadap kamera gitu yah Pada saat itu ada Dua orang kalo gak salah Dorong-dorong gitu Dorong-dorong ke saya Pake jaket partai gitu kalo gak salah yah Beberapa waktu Berlalu Saya cek kantong Wah kok gak ada HP gitu Cek di tas gini-gini Ternyata emang HP itu udah raib Dan pada saat itu Ada tim lain gitu yah Tim lain lewat Terus nanya-nanya gini-gini Wah lumayan nih strike news nih Ada yang kecopetan di acara Kampanye Jokowi Ma'ruf gini-gini Wah Yaudahlah yah Dibalik musibah Kan kalo ngebantu orang Pahalanya berlipat ganda gitu mungkin yah Amin Kampanye Jokowi Sekarang kita lagi di Kamping Trap Sooo Cepetan lagi A lot of stuff to do today And just chillin here with others Ya TV lokal Hai guys Sekarang kita ada di Stadion Pakasari Lagi ngadain kapanya Ampar Prabowo Stadi Nanti sekitar jam sorean Kepada berapa udah tetep sini Oke Terus ikutin kita Pakai Jokowi Diversilahkan untuk memasuki Lompangan acara Sudah dimulai Sekarang lagi Untuk pengagaman gedung Ya Mengapa Kayu enyong 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 jenji suya Hei yung kajim nyong Oke yuk Napa woy Hei yuk Hei yuk Hei Pedas ya Gila aja Hei Hei Tuh mantep Hei Hei Paling bener gak bisa lagi Kamu Hei Sudah KW Sudah KW Siate KW Tunggu bentar lah tuh Hei 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 Berita selanjutnya datang dari Kota Bobo Longsol 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 Hei 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 Lidahnya udah gak air Coba tanya hatimu sekali lagi Sebelum kau benar-benar pergi Masihkah ada aku di dalamnya Karena hatiku Berita pertama datang dari KPK Longsol susulan akibatkan empat rumah warga rusak dan nekat menerobos palang pintu kereta Lalu pengarangan bunga tersebut bertuliskan ungkapan yang telah menisihkan Lalu pengaruh 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa